Intro Kritik ataupun argumen jika berbeda ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program yang dimiliki lebih unggul dibanding yang lainnya Sudah jelas? Para pasel, baik Hadirin Inilah sesi kedua Kita dengarkan dulu pertanyaannya Rasio ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia Tingkat kemiskinan sendiri juga relatif masih belum bergerak turun Pertanyaannya Kepada paslon nomor satu Dalam waktu dua menit Jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah tersebut Terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset Agar ketimpangan dan kemiskinan bisa secara konkret dikurangi Silahkan Benar bahwa angka kemiskinan di Jakarta masih cukup besar Ada 360 ribu atau 128 ribu keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu Disitulah mengapa Agus Silvi menawarkan program bantuan langsung sementara Ingat, sementara Ini artinya adalah memberikan bantuan meyakinkan keluarga miskin dapat makan Kami berkeliling, bergerilia ke lapangan Menemui banyak masyarakat yang makan sehari-hari pun masih sulit Yang kedua Kami ingin juga meyakinkan Bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara Tetapi secara ekonomi, secara makro Kita ingin meningkatkan pertumbuhan Economic growth with equity Berkeadilan Karena dengan pertumbuhan yang baik Maka akan menggerakkan Akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan Disitulah kita bisa menyerap Angka pengangguran terbuka saat ini dan mengurangi pengangguran Disamping itu juga Kita memiliki bantuan atau skema bantuan dana bergulir Model usaha tanpa bunga yang tepat sasaran Dengan pendampingan Dan diharapkan dapat mengembangkan UMKM Sekaligus mengurangi pengangguran juga Ini kita harapkan dapat mengurangi pengangguran cukup signifikan selama 5 tahun ke depan Yang ketiga Kita juga ingin dengan program-program infrastruktur yang kita angkat Yaitu program rumah rakyat Untuk mengatasi backlog perumahan 300 ribu unit di Jakarta Ini harapannya juga semakin Menyerap tenaga kerja Dari program yang kami tawarkan tersebut Paling tidak ada 114 item unit usaha yang bergulir Ini adalah sebagai ripple effects Dari program-program tersebut Dengan demikian kita berharap bahwa Pekerjaan Lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbuka Masyarakat semakin baik Memiliki daya beli yang baik pula Dengan sendirinya ketimpangan akan menurun Kita tahu bahwa masalah ketimpangan Gini rasio masih cukup tinggi Dan ini harus kita selesaikan Dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah Luar biasa hidupnya untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah Terima kasih Saya berikan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 2 Dalam waktu 2 menit jelaskan langkah yang akan anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan Terutama dan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset Agar hal tersebut secara konkret bisa dikurangi Silahkan Ya memang kita akui Gini rasio di DKI lebih tinggi daripada nasional Tapi kita jangan lupa Tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI Perbedaan gini rasio di DKI dengan nasional itu jauh sekali 0,43 dan 0,41 Nah sekarang kita sudah 0,41 dan 0,4 Lalu kita juga mengatakan pengangguran juga sama Ketika kami masuk 2013 pengangguran itu 8,3% Sekarang jadi 6% Nah nasional itu hanya turun dari 5 ke 5 saja Jadi itu yang kita harus melihat gap yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa Orang bertanya kok bisa Bisa diturunkan padahal Jakarta orang miskin selalu ada sama kita Orang dari luar kota akan tetap datang tetap terhitung miskin Karena kami melaksanakan 6 program Jaminan kesehatan ini adalah tanggungan semesta Siapapun mau masuk kelas 3 kami tanggung Jaminan sekolah sampai kuliah Tahun lalu kita sediakan 18 juta Yang untuk bisa lolos di perguruan tinggi negeri Lalu jaminan perumahan Hanya 5 ribu sampai 15 ribu per hari Lalu kami jaminan transportasi Orang dengan gaji UMP Yang tinggal di ruang susun Tidak bayar transport Kami telah menambah 2 kali lipat 55 trayek baru Supaya ini murah Lalu apa yang kelima Sembako Harga beras menurut laporan Bank Indonesia paling stabil 5 tahun terakhir Karena kami memanfaatkan BUMD bekerja dengan baik Memang cabai masih belum Yang ke enam Kami menawarkan modal usaha Dengan pola bagi hasil Kami modalin semua Nanti begitu dapat hasil Kurangin biaya Yang kerja dapat 80% 20% untuk kami Yang setelah anggotanya banyak 20% ini akan ditaruh di kooperasi Jadi kami tidak setuju Melakukan bantuan langsung tunai Karena itu tidak mendidik Kami seperti orang tua Yang mendidik Anak yang rajin harus kerja Yang tidak rajin tidak boleh dapat Demikian program yang matasistus semua Saya langsung bertanyaan yang sama kepada paslon ketiga Dan waktu dua menit jelaskan langkah yang akan Anda ambil Untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan Terutama Anda menciptakan lapangan pekerjaan Dan mengurangi dominasi penguasaan aset Agar hal tersebut bisa secara konkret berkurang Bila tadi kita dengar Pasangan calon pertama memberikan ikannya Pasangan calon kedua memberikan kailnya Ikan dan kail baik diberikan Tapi jika kolamnya masih ada Bagian kami menyiapkan Memastikan kolamnya masih tersedia Disini penting Apalah artinya ikan dan kail Bila kolamnya habis Karena itu justru Yang menjadi penting bagian kita adalah Kita tidak mendekati masalah kemiskinan Semata-mata sebagai masalah sosial Tapi masalah peningkatan kesejahteraan Kami bukan memerangi kemiskinan Pendiri Republik ini tak pernah mengatakan Memerangi kemiskinan Mereka mengatakan Memajukan kesejahteraan umum Mereka mengatakan Mencerdaskan hidupan bangsa Mereka tidak mengatakan Memerangi kebodohan Optimisme pesan positif Dan disini yang kami hadirkan 44 pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta Yang akan menumbuhkan lapangan pekerjaan Karena itu program Oke Oce yang tadi disampaikan Oleh Bang Sandi Lebih dari sekedar menumbuhkan wira usaha Ini adalah program Untuk pertumbuhan ekonomi Yang nanti akan menyiapkan lapangan pekerjaan Yang kemudian tidak kalah penting Tidak bergantung semata-mata dari pemerintah Jakarta adalah kota Dimana perekonomian Indonesia berpusat Kita gerakkan sektor swasta Bekerja bukan yang besar-besar saja Sebagai contoh Anda penjahit Di kampung maka umumnya melayani warga tetangganya Kami siapkan programnya Agar Anda menjahit di kampung Tetapi order yang Anda terima Tersambung dengan perusahaan-perusahaan besar Dengan begitu ada sambungan Antara home industry Dengan large scale industry Lakukan itu di seluruh Jakarta Maka yang terjadi Bukan sekedar pengentasan kemiskinan Bukan sekedar mengentaskan ketimpangan Yang terjadi adalah maju bersama Kesejahteraan bergerak Dan insyaallah Maju kotanya Bahagia warganya Pasangan pendukung Pendukung para paslon nomor tiga Ditahan dulu Kini terbuka ruang Untuk para kandidat Saling menanggapi Akan dimulai dari paslon kedua Silakan paslon kedua Menanggapi Pernyataan dari paslon ke satu dan ketiga Anda boleh melakukan kritik Ataupun argumen Ataupun menunjukkan Dengan lebih jelas mengapa program Anda Lebih unggul dibanding yang lain Waktunya adalah satu setengah menit Untuk paslon nomor satu Pertanyaan saya adalah Bagaimana mengelola dana 10 miliar Oleh RT dan RW Supaya Satu satu miliar Satu miliar untuk RT dan RW Supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan Dan tidak masuk penjara Untuk paslon nomor tiga Kami memberdayakan warga masyarakat Yang sekarang sudah eksis Ada 132 UMKM di Bina Kita menyediakan dana 1 triliun rupiah Sekarang bagaimana caranya Menciptakan 200 ribu pengusaha-pengusaha baru Dan membutuhkan biaya yang sangat besar Karena berdasarkan studi Mengatakan bahwa Binaan itu hanya 10 persen yang berhasil Berarti kita membutuhkan sekitar 2 juta Uji coba Supaya 20 persennya 20 persennya bisa tercapai Membutuhkan dana yang besar Dananya diambil dari mana Dan kos apa yang akan dikurangi Terima kasih Baik Pertanyaan untuk Selanjutnya adalah tanggapan Maksud saya kepada paslon ketiga Boleh memberikan tanggapan Dalam bentuk kritik atau argumen Ataupun menunjukkan lebih jelas Mengapa program Anda Lebih unggul dibanding yang lain Silahkan tanggapan kepada paslon 2 Dan paslon 1 Terima kasih Pertanyaannya untuk Pak Jarob Angka 10 persen itu dari mana Saya ini membina UMKM Sudah 15 tahun lebih Angkanya Kalau kita banding terbalik Kalau ada pendampingan Kalau ada pendampingan Dari 10 pengusaha yang kita create Atau kita mulai Ada 80 persen yang sukses Kuncinya adalah pendampingan Kuncinya adalah mentoring Kuncinya itu ada di One kecamatan One center for entrepreneurship Saya melihat ada ketidakberpihakan Pada sistem sekarang Dimana yang kaya makin kaya Dan yang miskin makin kesil Yang usaha besar makin besar Yang usaha kecil makin terpuruk Nah disini saya melihat Ibu Nur Hayati Di Bukit Duri Dia tadinya berjualan Nasi uduk 12 liter sehari Tapi karena kebijakan Daripada Pemprov sekarang Yang tidak memastikan Lahan usaha Tidak memberikan Permodalan Tidak memberikan pendampingan Akhirnya dia harus Terus menerus tergerus usahanya Ini yang membuat saya ternyuh Dan menurut saya Program kami OKOC Bisa menciptakan 200 ribu Lapangan pekerjaan baru Saya punya pengalaman Saya pernah membina Beberapa komunitas Dalam terakhir kali Dua minggu terakhir Sudah 1.500 Pengusaha yang lahir Melalui program OKOC Terima kasih Maju kotanya Bahagia warganya Berikutnya saya berikan Kesempatan kepada Paslon 1 Untuk menanggapi Boleh melakukan kritik Sekali lagi Ataupun argumen Atau menjelaskan Mengapa program Anda Lebih unggul Dibandingkan Paslon yang lain Paslon 2 dan 3 Dalam hal ini Terima kasih Mbak Ira Setahu saya sesi ini Belum bertanya Tetapi menanggapi Apa yang tadi Sudah kita sampaikan Sehingga saya ingin Menanggapi Apa yang tadi Disampaikan oleh Paslon 2 dan 3 Yang pertama begini Kalau Ada pemimpin Yang ingin Membantu rakyatnya Berdasarkan konstitusi Membantu rakyat miskin Dianggap membodohi Saya pikir itu Tidak punya hati Karena konstitusi kita Mengatakan Bantulah mereka Yang sulit sekali hidupnya Dan disinilah Keterpanggilan kami Untuk membantu mereka Ingat Sementara Dan biayanya Ataupun anggarannya Pung sangat terukur 400 ribu sebulan 5 juta setahun Dikali 128.650 miliar Tidak ada apa-apa Bagaimana dengan 70 triliun APBD kita Tidak ada program bagi-bagi uang Bagaimana mereka bisa Memegang kail Kalau untuk Ngambil ikannya pun Tidak bisa Ini adalah masalah kemanusiaan Jangan membiarkan Rakyat kita Mati kelaparan Karena kita tidak peduli Pemimpinnya Yang kedua Program semacam ini Tidak unik di Indonesia Negara-negara G20 Baca Brazil Baca India Baca Amerika Serikat Memiliki skema Seperti ini juga Namanya bisa Direct cash transfer Atau food subsidy Apapun namanya Tetapi ada Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Terhadap mereka Yang hidupnya sangat sulit Yang untuk makan sehari-hari Mereka pun tidak menentu Inilah Keterpanggilan kita semua Ketika bergerak ke lapangan Ke daerah-daerah yang sangat Sulit hidupnya Maka kami benar-benar ingin menghadirkan Jawaban untuk mereka semua Terima kasih Baik Terima kasih Baik terima kasih Hadirin penonton Dimanapun anda berada Jawaban dari Paslon 1 tadi Mengakhiri segmen kedua kita Kita masih punya 4 segmen Tetaplah bersama kami Di debat perdana pemilihan gubernur Dan wakil gubernur DKI Jakarta Terima kasih